Kali ini produk datang dari Dell, yaitu Dell Vostro 5402 Dengan dapur pacu i7 generasi terbaru dan GPU MX330 Yang desainnya udah ala-ala Ergolift, bukan ala-ala lagi sih Tapi memang desainnya Ergolift yang bakalan nyangkat beberapa cm ketika layar lu buka Sedikit berbeda di bagian rubber layar bawahnya Di brand lain itu cuma 2 titik rubbernya, tapi di Dell Vostro ini rubbernya full Dibekali spek i7 generasi terbaru dengan kodename Tiger Lake U Yang memiliki TDP 28W 10nm dengan kecepatan 2,8 GHz 4 core 8 thread Dan 16GB RAM single channel, serta didukung grafis MX330 2GB Untuk masalah port, disini kalau kata gue lengkap banget Pada sisi kanan terdapat microSD card, jack audio, USB 3.1 Type-E, RG45, dan snap lock Di sisi kiri juga terdapat DC power HDMI USB 3.2 Type-A, dan Type-C Gen 2 yang udah support power delivery Dengan keyboard standar, dengan bentuk kotak, cukup pas di jari-jari gue yang standar Dengan feel ngetiknya lumayan rileks Karena ada fitur Ergolive yang bisa ngangkat bodi laptopnya Terima kasih telah menonton! Punya 3 tingkat kecerahan, jadi gak usah hafathir ketika lu ngetik pada malam-malam atau di ruangan yang cahayanya kurang Tombol power seperti biasa tergambung bersama keyboard Oh iya, di tombol power ini udah include sama fingerprint Jadi ketika lu nyalain, baik itu keadaan sleep ataupun keadaan mati Jadi, jadi satu Touchpadnya kotak, luas, enak, yang udah support Empat jari, gesture support Dibekali dengan SSD 512GB SSD ini punya speed yang umum Yaitu dengan speed ride 2441 Mbps Dan speed ride 1810 Mbps Yang menurut gue udah cukup speed segini Sedang menengah Gak terlalu loyo, gak terlalu juga ngebut Di score Cinebench, gue run satu kali doang R15 multicore didapat 382 poin Dan di multicore R20 didapat 1274 poin Dan gue lupa gak coba tes single core-nya Karena ya waktu masalahnya udah mepep Pada Hawaii Info menunjukkan suhu yang gak begitu mencolok Mungkin karena gue gak sampai tes full load Gue tes dalam keadaan balance Gue main Youtube, multitasking, ngetik-ketik, dan lainnya Kelemahan dari Ergolive ya begini Pembuangan udara panas langsung nyongor ke layar Material laptop ini menggunakan polikarbonat Jadi gak ada unsur metal-metalnya Pure plastic Yang mana di bagian depan cuma ada tulisan Dell Dan di bagian belakang ada tulisan Vostro Dan ada intake udara buat si kipas Serta ada dua speaker di kanan kirinya Baterainya disini kecil banget Cuma ada tiga cell 45 Watt Yang menurut gue lu jangan sampai males buat bawa charger-nya Dibekali satu kipas, satu headsink Yang memang cuma satu doang Tapi lumayan gede headsinknya Sepertinya Dell kalau masalah SSD Pasti ukurannya pendek Gak kayak yang lain Yang pake ukuran 2280 cm Tapi Dell selalu pake ukuran 2280 cm Baik di all-in-one-nya Ataupun di laptop-nya Tapi gue belum pernah liat yang di PC tower-nya Apakah sama menggunakan 2230 cm Atau pake SSD yang 2280 cm Kalau lu masih kurang dengan RAM 16GB Masih ada satu slot lagi yang bisa lu tambahin Tapi kalau kata gue 16GB udah cukup bergelimangan Jadi lu gak perlulah buat nama-nama hinram lagi Nantinya jadi bakal mubazir doang Terima kasih telah menonton!